Intro Profesor Dr. Svenrianto S.Kom, M.Kom, lahir di Tanjung Pauhilir, Jambi pada tanggal 25 Oktober 1971. Beliau lahir sebagai anak pertama dari lima bersaudara, dengan latar belakang keluarga guru madrasah dan sangat religius. Beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di kota kelahirannya, Jambi, yaitu pada SDN 02 Desa Tanjung Pauhilir, Kerinci, SMPN Tanjung Pau, Kerinci, dan SMAN 2 Sungai Penuh, Kerinci. Profesor Svenrianto Kecil memiliki mimpi yang sangat besar. Perjalanannya bermula ketika dia bermain di bawah rumah panggung. Sewaktu kecil, saya bermain di bawah rumah panggung. Saya menemukan poster susunan kabinet di masa orde baru. Saya tercarik kepada salah seorang menteri yang mempunyai gelar yang sangat panjang, itu Profesor B.J. Habibie. Beliau waktu itu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Saya mencoba menggambarkan dan menulis nama saya pada gambar tersebut, disertai dengan gelar Profesor B.J. Habibie. Beliau menyadari dan bertekad jika ingin seperti Pak Habibie harus giat belajar untuk menjadi orang pintar. Pada tahun 1990, beliau hijrah ke Kota Padang untuk menempuh pendidikan sarjana. Pada jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer YPTK Padang. Dan menamatkannya di tahun 1994. Setelah mendapat gelar sarjana, beliau kemudian hijrah ke Jakarta untuk bekerja. Saya memutuskan untuk ke Jakarta karena saya pernah ikut dengan teman yang berasal dari Jakarta. Nah, saya melihat Jakarta itu sangat berbeda sekali dengan di Kota Padang dan Kota Jambi. Setelah selesai kuliah, saya minta insin kepada orang tua untuk bekerja di Jakarta. Saya tidak langsung mendapatkan pekerjaan, cukup sulit untuk memperoleh pekerjaan waktu itu, tetapi saya tidak berputus asa. Profesor Sven Rianto kemudian diterima untuk bekerja pada Sekolah Tinggi Teknik Informatika Binarif Indonesia. Di sana, beliau juga menerima beasiswa karyawan untuk melanjutkan studi ke jenjang master. Selain bekerja, beliau juga aktif mengajar paruh waktu pada beberapa pergeruan tinggi, seperti Universitas Bina Nusantara dan USNI. Pada tahun 1998, beliau menjadi dosen tetap dan sebagai pembantu dekan tiga bidang kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia. Pada tahun 2000, Profesor Sven Rianto hijrah ke Malaysia sebagai dosen pada Pusat Usaha Sama Kolej Legenda dengan Universitas Teknologi Malaysia hingga tahun 2004. Ketika di Malaysia, beliau ditawari rekan untuk mengajar di kampung halamannya di Jambi dan menjadi dosen tetap pada Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Beliau bekerja hingga tahun 2008. Sebagai seorang pendidik, Profesor Sven Rianto merasa perlu untuk terus memperkaya diri. Pada tahun 2009, beliau mencoba mendaftar pada program doktor ilmu komputer Universitas Indonesia dan diterima. Beliau kemudian ke Jakarta untuk melanjutkan studi S3 sekaligus bekerja sebagai dosen tetap pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komputer Universitas Dusa Mandiri. Setelah menamatkan S3 dan meraih gelar doktor di tahun 2014, beliau kemudian bergabung sebagai dosen tetap Magister Manajemen Sistem Informasi Binus University hingga sekarang. Selama menjadi dosen tetap pada beberapa pergeruan tinggi, Profesor Sven Rianto telah banyak mengumpulkan angka kredit dosen yang digunakan sebagai bagian dari jenjang akademik dosen. Hal ini dilanjutkannya ketika menjadi dosen di Binus University. Setelah selesai ujian promosi doktor, saya ingat sekali promotor saya di Pasil Kom Ui, Prof Ucok, berpesan kepada saya, Bapak kan sudah lulus S3 dan sudah mempunyai jenjang jabatan akademik, lektor kepala. Bapak langsung saja mengurus profesor. Waktu itu saya langsung mengiakan, kemudian saya berusaha untuk memperbanyak penelitian dan publikasi. Tidak beberapa lama setelah saya bekerja di Universitas Bina Nusantara, Binus itu sangat mendukung sekali dalam melakukan publikasi dan penelitian. Jadi saya bisa mengumpulkan beberapa penelitian dan publikasi. Dalam kurun waktu tiga tahun, beliau sudah menghasilkan ratusan karya ilmiah, dan sebanyak 109 diterbitkan pada jurnal bereputasi International Scopus. Beliau berfokus pada penelitian dalam bidang digital business dan e-learning, dengan beberapa riset unggulannya adalah Model penciptaan nilai, value creation dengan mempertimbangkan triple factor dalam e-learning proses, dan assessing the buyer trust and satisfaction factors in the e-marketplace. Pada tahun 2018, beliau kembali mengumpulkan berkas dan persyaratan untuk kemudian diajukan JJA sebagai profesor. Proses tersebut sempat menemui kendala. Awalnya waktu pengusuhan guru besar saya itu ada terkendala dengan masalah administrasi, yaitu terkait dengan masa kerja. Masa kerja saya tercatat di Dekti itu 13 tahun 4 bulan, tapi sebenarnya masa kerja saya sudah mencapai 22 tahun 4 bulan. Perjuangan tersebut berbuah manis. Pada bulan Desember 2021, berkas pengajuan dinyatakan lengkap dan dapat diproses ke tahap selanjutnya. Surat keputusan pengangkatan sebagai profesor bidang ilmu sistem informatika atas namanya kemudian diterbitkan dan diterima pada tanggal 20 Januari 2022. Atas nama seluruh BINUSian, saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Esfen Rianto. Beliau guru besar tetap di BINUS University bidang ilmu sistem informasi. Satu bidang dengan saya sebagai guru besar juga. Prof. Esfen Rianto merupakan guru besar BINUS yang dengan prestasi yang sangat baik. Memang di dalam perjalanannya, saya tidak begitu mengenal banyak prestasi karya beliau. Tapi setelah saya melihat, mempelajari, sungguh luar biasa ya. Ketekunan beliau, membimbing mahasiswa, melakukan research, dan juga pengabdian masyarakat itu sangat baik. Karena itu, sekali lagi, atas nama seluruh BINUSian, kita sangat bangga kehadiran guru besar sistem informasi ini. Semoga Prof. Esfen Rianto bisa semakin banyak karyanya, semakin banyak para mahasiswa yang dididik menjadi orang-orang yang berhasil, terutama di dalam pengembangan ilmu sistem informasi. Selamat Prof. Semoga Tuhan selalu memberkati bersama keluarga. Terima kasih. Pengejar skopus yang tak kenal lelah, pantang surut, pantang putus asa. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Selamat untuk pengukuhan Prof. Dr. Svem Rianto. Selamat untuk keluarga. Selamat untuk program studi Magister Management Sistem Informasi. Dan selamat untuk BINUS Graduate Program, BINUS University. Saya bisa berada di sini berkat restu dan doa kedua orang tua, istri dan anak-anak saya. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Usman. Beliau telah memimpin saya waktu bekerja di Universitas Satya Negara Indonesia. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Zainal Arifin Hasibuan. Beliau telah banyak memimpin saya sewaktu saya menjadi mahasiswa di Fasilkom UI. Beliau juga memimpin saya bagaimana cara menulis publikasi yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Minanusantara, terutama kepada Ketua Yayasan, Bapak Bernat Gunawan, dan kepada Rektor Universitas Minanusantara, Prof. Dr. Harjanto Prabu, yang telah mendukung penuh dalam pengurusan guru besar saya. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di MMSI, kepada Armarhum Harisno, kemudian kepada Dr. Hianicin, yang telah mendukung dalam pengurusan guru besar saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, berserta jajarannya di Kemen Dikbud Ristek Dikti, yang telah menerbitkan SK Pengangkatan Guru Besar saya di bidang sistem formasi di Universitas Minanusantara. Pencapaian Guru Besar ini bukan merupakan tujuan akhir. Ini merupakan awal untuk memberikan kontribusi yang bermampaat bagi negara, institusi, dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.